Saya pun mengikuti langkah orang tua bercamping itu. Tidak lama saya melihat sebuah perkampungan yang dimana di tengah-tengahnya ada sebuah keramaian. Seperti orang-orang berkerumun dikelilingi api unggun. Di situ saya melihat Dion terikat di sebuah pohon dan dicambuk oleh seorang wanita berpakaian seperti orang kerajaan zaman dulu. Saya lihat Dion berteriak-teriak dan minta tolong ketika cambukan itu mengenai badannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman dalam keadaan baik-baik saja tentunya. Semoga teman-teman dilimpahkan riski dan diberi kesehatan selalu. Untuk teman-teman jangan lupa like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya. Kembali lagi dengan kami Sultan Prabu dalam segmen cerita mistis pendakian. Perkenalkan nama saya Heiru Survival asal Jakarta. Saat ini umur saya 48 tahun. Saya generasi mapala jaman old era tahun 90-an. Saya mulai aktif mendaki gunung lagi di tahun 2019 sampai saat ini setelah 20 tahun absen dalam kegiatan petualangan. Di sini saya ingin menceritakan kejadian mistis, nyata dan sulit diterima oleh akal manusia dalam pendakian saya waktu itu ke Gunung Merapi, Jawa Tengah di tahun 1992. Di kejadian tersebut, teman saya sampai depresi berat, bahkan sempat dirawat di rumah sakit jiwa selama setahun di Jakarta. Kusai turun mendaki dari gunung tersebut. Cerita ini, tokoh sentralnya adalah teman saya yang bernama Dion. Saya mendaki gunung Merapi di tahun 1992 via Kaliuran bersama tiga orang teman, yaitu Dion, Kamal, dan Andri. Waktu saya masih kuliah tahun kedua dan belum masuk mapala, pendakian itu dilakukan saat diliburan semester kuliah. Waktu itu saya mendaki berbarengan dari pendaki Yogyakir dan Boyolali. Pendakian ini memang dibayarin oleh teman saya yang bernama Dion. Karena dia memang anak orang kaya, anak pejabat, tapi suka mendaki gunung. Dion itu teman saya dari SMP sampai SMA. Dan dia kuliahnya di Amerika. Pada saat waktu itu, baru pertama kali saya mendaki gunung Merapi. Peralatan pendakian Kamal dan Andri hanya ala kadarnya. Dan merek lokal, Alpina. Hanya Dion saja yang mempunyai keril, merek Karimor, dan punya kompor gas. Waktu itu belum ada ranger. Adanya Kunsen, Bah Marijan. Di Basecamp, kami mempersiapkan segala kebutuhan logistik untuk pendakian nantinya. Kita ramah-tamah dengan Sang Kunsen. Tapi mata Sang Kunsen melihat saya dengan pandangan sangat tajam. Seolah-olah menerawang dan tiba-tiba Sang Kunsen bersikap menghormat kepada saya. Saya sendiri kaget. Saya mau sungkem dan saya pun tidak mengerti bahasa Jawa. Kata si Kamal, saya masih ada keturunan dari terakh kerajaan Majapahai terakhir, kata Mbah Marijan. Saya diam dan merangkul Sang Kunsen agar tidak menghormat kepada saya. Tidak enak dilihat sama orang-orang karena saya orang biasa saja. Bah, saya orang biasa saja. Saya bukan siapa-siapa. Jadi, tidak usah menghormat kepada saya. Justru, saya yang lebih hormat kepada yang lebih tua, kata saya. Oh iya, Mbah Marijan itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Dia hanya bisa berbahasa Jawa dengan logat yang kental dan halus tutur bahasanya. Semua pembicaraan Mbah Marijan kepada saya dan teman-teman diterjemahkan oleh Kamal. Teman saya yang memang orang Jawa Tulen. Beda dengan saya. Walaupun almarhum ibu saya orang Jawa asli. Tapi saya lahir di kota Purwokerto dan besar di Jakarta. Jadi, tidak bisa berbahasa Jawa. Yang jadi perhatian dari semua pendaki Kunsen dan saya adalah si Dion. Dia ini membawa sebuah ketapel besi. Memang, saya tahu kalau Dion itu hobinya berburu dan jago nembak selama di Amerika sana. Pikir saya buat apa sih anak bawa ketapel untuk mendaki gunung? Sang Kunsen mengatakan, lebih baik mendaki pada pagi hari. Jangan malam ini. Tapi si Dion bersih keras. Kenapa gak naik malam ini aja? Kan kita nyampe pasti dapat sunrise. Gunungnya gak seberapa tinggi ini. Memang sombong anak ini. Karena memang anak pejabat mungkin. Tapi, dia baik dengan teman-temannya dan tidak pelit. Setelah saya bujuk, akhirnya Dion mau menuruti saran saya untuk mengikuti anjuran Sang Kunsen untuk mendaki di pagi hari. Tidak lama kemudian, ada beberapa pendaki yang datang dan meminta izin untuk sholat isya di tempat Mbah Marijan. Dan ada beberapa di antaranya yang mengajak Mbah Marijan untuk sholat berjamaah. Tapi Mbah Marijan hanya tersenyum dan berkata, Munggo, silahkan. Tidak lama kemudian, tiba-tiba kami semua mendengar suara teriakan dan ternyata ada pendaki wanita yang pingsan. Entah apa penyebabnya. Begitu si pendaki wanita sudah siuman, dia berkata bahwa dia melihat sosok Mbah Marijan sedang sholat di dalam. Padahal Mbah Marijan sedang ngobrol, ngobrol dengan saya dan teman-teman. Makanya, si perempuan itu kaget dan pinsan. Lalu, siapakah sosok asli Mbah Marijan saat itu? Mbah Marijan hanya senyum-senyum saja. Tidak lama kemudian, dia masuk ke dalam. Saya dan teman-teman ngobrol, sembari minum kopi dan makan singkong rebus dengan enaknya. Saya sendiri kaget begitu Mbah Marijan keluar lagi dan ngobrol-ngobrol sama kita. Beliau memakai kemeja warna putih gading, memakai belangkon di kepalanya, dan memakai sarung khas jawa dengan motif baru seperti pakaian tersebut sangat baru dan wangi sekali. Saya bertanya kepada Mbah Marijan, Mbah, kenapa ganti baju dan kok rapi sekali malam ini? Mbah Marijan berkata, Masa, bertemu priayi yang masih ada terakh kerajaan, saya berpakaian biasa. Saya harus menghormati Den Mas Heru yang masih ada terakh kerajaan, mampir ke gubuk saya. Begitu, beliau berkata, sampai tangannya bersedekap di dada, seperti sungkem kepada saya. Saya kaget, Mbah. Mbah tidak usah berlebihan begitu kepada saya, kata saya sembari merangkul kepala Mbah Marijan, agar beliau tidak usah menghormat kepada saya, karena saya orang biasa saja. Saya waktu itu tidak tahu silsilah kerajaan itu dari almarhum ibu saya. Saya tahunya ketika berumur 40 tahun di tahun 2013, waktu saya bingung dan bertanya dalam hati, maksud dari Mbah Marijan ini, saya masih ada terakh kerajaan dari ibu saya. Kenapa Mbah Marijan manggel saya Den Mas? Padahal di keluarga saya tidak ada satupun, anak-anaknya yang memakai gelar bangsawan di depan namanya. Kita ngobrol-ngobrol santai, dan akhirnya kantuk pun menyerang. Mbah Marijan berkata, Yowis Den Mas Heru dan teman-teman, silakan beristirahat di gubuk saya yang jelek ini. Mohon maaf, tidak bisa menjamu Den Mas Heru dan teman-teman dengan baik. Sembari tangannya bersedekap di dada. Lagi-lagi saya berkata, Mbah tidak usah begitu kepada saya. Saya orang biasa saja, bukan siapa-siapa, dan Mbah tidak usah menghormat-hormat kepada saya. Saya jadi risik Mbah dilihat oleh teman-teman. Mbah Marijan hanya senyum-senyum saja. Singkat cerita, malam itu kita istirahat di base camp, tidur nyenyak dan tidak mengalami gangguan apapun. Pagi hari waktu itu, hari Rabu, setelah kita sarapan, jam tujuan, kira-kira jam delapan start mulai mendaki. Tidak lupa, kita berdoa dulu sebelum pendakian. Pos demi pos, kita lewati mulai dari Medan Landai sampai Medan Terjal. Vegetasi hutan waktu itu masih rapat, mulai dari berpasir dan berbatu, diselingi dengan istirahat dan merokok serta minum. Pendakian kita waktu santai sekali, dan tidak dikejar waktu. Namun pas kita jalan, kok kayaknya jalanan pada cepat-cepat semua sih. Singkat cerita, kita sampai di pasar bubrah, kira-kira jam 5 sore. Kita mendirikan tenda, dan mulai masak-masak, serta ngopi-ngopi, diselingi obrolan santai, dengan para pendaki, sembari ngobrol-ngobrol dan merokok. Nah, si Dion ini, pengen banget naik ke puncak Garuda, Gunung Merapi, karena pengen dapet foto sunset di sore hari itu. Dia mengatakan, ayolah, kita muncak, paling cuma sejaman doang, udah kelihatan tuh puncak, puncak Merapinya dari sini. Namun, ada, mendaki yang baru turun, muncak mengatakan, bahwa jangan, karena, kawah Merapi sedang mengeluarkan uap beracun. Akhirnya si Dion diem, diem saja, sembari memainkan ketapel besinya. Si Dion ini, begitu liar. Para pasar bubrah, dan lapangan luas, dia mengatakan, wah enak nih, lapangan luas, kita bisa main bola di sini, sembari, ambil batu gunung, dan ditendang-tendang. Saya bilang, jangan sembarangan di gunung ini. Tapi dia malah marah ke saya, dan bilang, apa sih lo, percaya banget sama mistis. Di Amerika, gua naik gunung, gak ada serem-seremnya. Setelah, serah lulah. Kan lo bosnya, jawab saya. Dion duduk di salah satu batu besar. Tiba-tiba, ada seorang pendaki yang bisa melihat, ada beberapa sosok tinggi besar yang duduk, diam, berdiri di batu tersebut. Tapi si Dion tidak mengindahkan dia. Dia duduk dengan santai, di batu besar itu, sembari merokok. Minum kopi dan memainkan ketapel, sembari nyelepet-nyelepet, dengan batu ke arah mana saja. Tentunya, ini sangat berbahaya sekali. Karena saya dan teman-teman takut, nanti batu itu kena pendaki lain, yang sedang melintas, atau kena tenda pendaki lain, yang ada di pos pasar bubrah. Nah, tiba-tiba, Dion terjatuh. Seolah-olah ada yang ngedorong dia. Padahal posisi kita jauh dari dia. Dia marah-marah. Lo, lo yang, ngejorugin gua. Sambil, menyumpah pakai bahasa kebon binatang. Sontak, kita semua keheranan, dan menggelengkan kepala, atas sikap sombongnya itu. Maghrib pun tiba. Kita sholat maghrib. Tapi si Dion malah asik, memainkan ketapelnya. Setelah sholat maghrib, kita ngobrol ngalor kidul, dan ketawa-ketawa, cerita zaman dulu. Sembari makan malam yang enak, seperti omelet, rendang, dan lain-lain. Pokoknya logistik kita, komplit, dan air cukup. Kita ngobrol-ngobrol, kira-kira sampai jam 8-9 malam. Mata mulai ngantuk. Setelah pendakian yang melelahkan, dari pagi sampai sore itu, dengan agak jalan cepat. Gak lama kemudian, tiba-tiba, angin besar, berhembus, sangat kencang, tapi tidak hujan. Saya dan teman-teman kaget, melihat fenomena angin kencang, di malam hari. Tapi, yang saya bingung, ternyata si Dion tidak tidur. Saya tanya, kenapa gak tidur bos? Lalu, Dion menjawab, gue gak bisa tidur, kalau belum ada, binatang yang kena, selepetan gue. Astagfirullah, begitu saya ucapkan, bersama teman-teman. Dengar dia berkata begitu, banyak pendaki, yang melihat, tingkah laku, tengilnya si Dion. Mereka mengatakan, Mas, temannya itu, belagu amat sih, kalau ngomong bahasa inggris mulu. Tapi, ada juga pendaki cewek, yang suka sama Dion, karena sosoknya tinggi, dan ganteng, serta rambut gondrong sebahu, mirip, dengan artis bucekdeb. Akhirnya, Dion, tidur. Gak lama kemudian, dalam tidurnya, dia mengigau, dan mencekik lehernya sendiri. Dia teriak-teriak, minta ampun, dan, di sela-sela suara dia, ada suara yang amat keras, dan lantang. Ngalih, ngalih, pergi kamu semua, dari tempat saya, kamu kurang ajar di sini. Saya mau anak ini, tinggal di sini, sama saya, untuk menerima hukuman, atas perbuatannya. Dalam bahasa Jawa, semua pendaki pada mendatang, ke tanda kita. Kita rame-rame, untuk melepaskan cekikan, lehernya, tapi tidak bisa. Akhirnya, ada pendaki lawas, namanya Mas Gatot, yang bisa melepaskan cekikan di lehernya, lehernya Dion, dengan membaca doa-doa, dan, jidatnya Dion, ditempelkan batu, entah batu apa namanya. Akhirnya, gak lama kemudian, Dion, tersadar, dari kesurupannya, setelah diminumi air putih, yang sudah didoakan oleh Mas Gatot. Gak lama kemudian, si Dion siuman, badannya keringetan. Padahal, suatu saat itu, lagi dingin-dinginnya, dan, dikerubungin, oleh banyak orang. Dion bingung, apa yang terjadi pada dirinya. Kenapa banyak orang, pada berkerumun di tendanya. Bukannya, bilang terima kasih, udah ditolongin, karena kesurupan, malah dia marah-marah. Mana mungkin, gue kesurupan. Gue lagi tidur. Lo pada kebanyakan nonton, film horor sih. Udah sana, bubar. Gue jadi, gerah, dan keringetan nih. Saya, Kamal, dan Andri, sempat ngobrol-ngobrol, sebentar di luar tenda, untuk evaluasi, masalah kelakuan, si Dion ini. Saya, dan teman-teman, merasa malu, atas perbuatan Dion, di area pasar bubra. Tapi mau bagaimana lagi? Biar bagaimanapun, dia yang membiayai, perjalanan kita, saat ini. Pas saya lihat, ke dalam tenda, si Dion tertidur, dengan pulas, bahkan sampai ngorok. Mungkin, dia capek banget. Setelah merokok, satu batang, saya mencoba untuk tidur. Pas saya mau, benar-benar tidur, kira-kira, jam satuan, tiba-tiba, ada suara gamelan. Sontak saya, dan Andri terbangun, dan keluar dari tenda. Saya, dan Andri, melihat rombongan pasukan, berkuda muncul, dari arah pohon, pohon besar, di bawah pinggiran pasar bubra. Pakainya seperti, zaman kerajaan, zaman dulu, yang, barisan depannya, pemimpinnya, memegang tombak. Tombak di tangan, tangan kanan, sembari tangan kirinya, menunjuk arah saya, dan Andri. Entah apa yang diucapkan, saya tidak mengerti, dan kenapa saya bisa melihat, setahu saya, dulu saya bisa melihat, tapi, mata batin saya, sudah ditutup, oleh orang pintar. Saya hanya bisa menuduk, sembari tangan, memohon ampun, minta maaf, di atas kepala. Rombongan pasukan berkuda itu, banyak sekali. Kayaknya, ratusan orang, ada yang membawa, senapan, dan sisa kembang, sembari tabur bunga, di perjalanan, ada juga yang membawa dupa, nampang, dan kembang. Tidak lama, setelah rombongan berkuda itu, melewati tenda kita. Si Dion, kesurupan lagi, kali ini, dia di tingkahnya, seperti orang di borgul, seperti orang di borgul tangannya. Di belakang, tiba-tiba lari, lari keluar tenda, sembari teriak-teriak. Yang saya dengar teriakannya, ampun, ampun, ampun Nyai, ampun Eyang. Gak lama kemudian, Mas Gatot keluar dari tenda, dan mengejar si Dion, dan berhasil ditangkap, sampai berguling-guling, berguling-guling di tanah. Energi kita benar-benar habis, malam itu, karena mengurusi si Dion yang kesurupan. Si Dion akhirnya bisa disadarkan, oleh Mas Gatot, kejadian itu sampai setengah jam, setengah jaman, lamanya. Mas Gatot, menenangkan Dion sampai setengah jaman, dibantu sama kita juga, berdoa ayat-ayat yang, kita hafal. Singkat cerita, setelah kejadian itu, saya dan teman-teman, gak enak dengan Mas Gatot, karena sudah membantu, dan merepotkan beliau, karena beliau sedang, bawa rombongan pendaki juga. akhirnya, kita istirahat, dan tertidur lelap, sekitar jam 3 pagi. Hari Kamis, kita bangun, jam 9 pagi. Otomatis kita dapat menikmati sunrise, karena bangun kesiangan, gak lama kemudian, kita sarapan, dan siap-siap muncak ke puncak Garuda Merapi. Akhirnya, kita sampai di puncak Garuda, yang runcing itu, kita jam 11-an lah, puncak Merapi sangat indah, nampak gunung merbabu, sindoro, sumbing, begitu indahnya, terlihat sangat jelas di siang itu. Dion sangat senang, bisa mencapai puncak Garuda Merapi. Tak lupa, kita foto-foto, dan makan-makan, serta ngerokok di atas puncak, kurang lebih setengah jaman. Jam 1-an, kita turun ke pasar bubrah, istirahat sebentar, dan beberes peralatan. Masak, tenda, dan lain-lain, Mas Gatot juga udah beberes, dan bersiap turun bahwa rombongannya. Dia berpesan, kalau turun, konsentrasi, dan tetap jalan terus, jangan hiraukan panggilan-panggilan suara apapun. Saat kita turun gunung, hanya rombongan saya yang terakhir, yang lainnya sudah turun. Setelah kita berberes, dan turun, kira-kira jam 2 siang, dari pasar bubrah. Nah, selama kita turun, si Dion memainkan ketapelnya, dan ngelepet-ngelepet burung di hutan. Dion tertawa-tawa begitu, ngelepet binatang-binatang di hutan itu, sampai akhirnya, kita tidak sadar masuk kawasan hutan. Hutan patuk alap-alap. Sepanjang perjalanan turun, Dion ngelepet-ngelepet dengan ketapelnya, akhirnya mengenai sasaran, dan burung itu jatuh. Saya juga bingung di hutan itu, kok ada kerbau, dan kerbau itu diserpet juga sama si Dion. Saya marah atas kelakuan si Dion itu. Saya bilang, lo cari burung itu. Kalau burung itu mati, lo harus makan dagingnya. Tidak boleh dibiarkan geletak di hutan itu. Saya, Kamal, dan Andri mencari di mana burung itu jatuh. Tapi, tidak ketemu, selama beberapa jam, dan akhirnya menyadari. Ternyata, kita sudah keluar dari jalur turun. Jalur turun pendakian. Dan hari sudah sore, sekitar jam 5. Akhirnya kita mendirikan tenda. Dan, gak mungkin turun malam itu juga. Karena, kabut sangat tebal. Saya dan teman-teman merinding, saat mendirikan tenda, di hutan patuk alap-alap itu. Bukan karena mistisnya hutan itu. Melainkan, tingkah lakunya Dion, gak bisa kita kontrol. Sempat, kita berdebat sengit, karena kelakuan si Dion itu. Di sekeliling kita, tenda kita, pohon besar semua. Saya hanya berdoa, dalam hati, agar diberi keselamatan oleh Allah SWT. Kita makan malam, dan ngopi-ngopi, sembari evaluasi. Kenapa kita bisa keluar dari jalur itu. Akhirnya, perbedepatan kita, kita ganti, ganti topik pembicaraan yang ringan-ringan saja. seputar pendakian mana saja yang sudah kita lalui. Si Dion tetap dengan kesombongannya. Sembari cerita-cerita pengalaman, dia berburu waktu di Amerika. Suasana malam itu, mencekam. tapi hanya kita melelakan api unggun, dari ranting-ranting kayu yang sudah patah. Saya melihat menambahkan sosok orang berjubah tinggi, dan besar, di balik pohon besar. Tapi saya diam saja, sembari merokok, dan minum kopi. Tidak lama kemudian, kita tertidur. Tiba-tiba, malam itu, tenda kita, ada yang, menggaruk-garuk. Mungkin binatang buas, tapi tidak ada suaranya. Dion tertidur di ujung tenda. Andri sebelah Dion, dan Kamal tidur di luar tenda, dengan sleeping bag-nya. Saya tertidur di depan pintu tenda. Tiba-tiba, terlihat, ada tangan besar, dengan kuku yang sangat panjang sekali. Dan Dion ditarik oleh sesosok makhluk tinggi besar, menarik, dan menyeret badan Dion keluar tenda. Andri berteriak, tapi tidak bisa menggapai badan si Dion, yang ditarik oleh makhluk tinggi besar itu. Kedalam tengah hutan, dibalik pohon-pohon besar itu. Tidak lama kemudian, saya, Kamal, dan Andri, keluar tenda, untuk mencari Dion, dan berteriak-teriak memanggil namanya. Setelah beberapa jam, tidak ada hasil, kita balik ke tenda. Dengan nafas terengah-engah, dan keringetan, saya bilang, celaka kalau sampai Dion gak bisa kita temukan. Apa yang mesti kita katakan pada orang tuanya? Bisa-bisa kita ditahan sama polisi? Kami semua diam, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Fisik sudah terkuras habis. Kamal berkata, kita istirahat saja dulu, besok kita lanjutkan pencarian Dion, dan turun ke base camp, untuk melaporkan kejadian ini. Lama, kita terdiam, sembari merokok. Kepunyaan Dion, waktu itu dia bawa rokok banyak sekali. Tidak ada satu katapun yang terucap dari saya, dan teman-teman. Akhirnya Kamal dan Andri tidur, masuk ke dalam tenda, dan mereka tertidur. Saya menggubam dalam hati, Ya Allah, cobaan apa lagi yang saya alami, dengan teman-teman, dan saya minta maaf, kepada karuhun yang ada di gunung ini. Tiba-tiba, ada anak kecil nyamperin saya, telanjang dada, pakai celana pendek, dan di kalungnya ada ketapel. Anak kecil ternyata gagu. Dia meminta sesuatu dan menunjuk. Saya kasih makanan, tidak mau. Gak lama kemudian, Andri bangun, dan kaget juga melihat saya ngobrol dengan anak kecil itu. Anak kecil itu seperti mengajak saya, dan Andri, mengikutinya ke dalam hutan. Dia nunjuk-nunjuk ke arah bawah lembahan. Begitu saya, senter, dan nengok lagi, anak kecil itu tidak ada. Otomatis kita lari menuju ke arah tenda. Andri melanjutkan tidurnya. Pas saat saya mau tidur, tiba-tiba, saya keblik, pingin kencing. Begitu saya lihat arah pandangan saya ke atas, saya melihat, orang tua bercaping, memandangi saya. Sontak saya langsung terjatuh, saking kagetnya, dan merinding ketakutan. Tiba-tiba, orang itu, orang tua yang bercaping itu turun, turun dari atas pohon, yang tinggi, seperti melayang, dan tidak bersuara pas kakinya, menginjakan tanah. Pas di depan muka saya, ternyata, orang tua berup, bertubuh tinggi itu, ada janggutnya, tapi solot matanya teduh, dan tersenyum pada saya. Yang masih ketakutan kala itu, saya berteriak-teriak, membangunkan kedua teman saya. Tapi, orang tua tersebut mengatakan, Sudah, tidak usah membangunkan teman kamu, kamu tidak perlu takut sama saya. Mari, ikut saya, Denmas. Lanjutnya, saya pun mengikuti langkah orang tua bercamping itu. Tidak lama, saya melihat sebuah perkampungan yang dimana di tengah-tengahnya ada sebuah keramayan, seperti orang-orang berkerumun di kelilingi api unggun. Di situ saya melihat Dion, terikat di semua pohon, dan dicambuk oleh seorang wanita berpakaian seperti orang kerajaan zaman dulu. Saya berpikir, mungkin saya halusinasi, atau bermimpi. Sontak, saya lari dan berteriak, Tolong, jangan cambuk teman saya. Saya menghampiri Dion yang terikat di pohon tersebut, tapi, entah kenapa, ada energi yang sangat besar, dan membuat saya terpental, dan tidak bisa mendekati si Dion. Saya kembali lagi, dan ingin membuka ikatan tali dengan pisau saya. Tapi pisau tidak sanggup memotong tali tersebut. Saya bertanya pada orang tua bercamping itu, kenapa teman saya disiksa seperti itu, mbah? Orang tua bercamping itu pun mengatakan, teman kamu itu sombong, berbuat kurang ajar, dan menyakiti hewan-hewan yang ada di sini. Karena semua hewan-hewan di sini, peliharaan Nyai Gadung Melati. Saya lihat Dion berteriak-teriak, dan minta tolong ketika cambukan itu mengenai badannya. Saya memohon kepada orang tua bercamping itu, untuk membapaskan si Dion, dan mohon sembari mau sungkem kembah bercamping itu. Mbah bercamping itu seketika marah pada saya. Kenapa kamu peduli dengan teman kamu, yang sombong itu, sedangkan dia tidak peduli dengan kamu. Biarin teman kamu ini menerima hukuman dari tempat ini. Kalau Denmas bukan keturunan dari eh yang saya, tidak akan menolong Denmas di sini. Saya tetap memohon dan meminta maaf untuk membebaskan si Dion. Akhirnya Mbah bercamping melunduskan permintaan saya, dengan menghampiri putri yang sedang mencabuk si Dion. Terjadi perdebatan yang cukup sengit, antara si Mbah bercamping dan si putri pemegang cambuk. Akhirnya, putri tersebut membebaskan si Dion. Saya mengucapkan terima kasih kepada sang putri dan Mbah bercamping. Saya memopasi Dion yang sudah kesakitan. Dia minta tolong dan minta maaf. Dion memeluk saya dan menangis. Saya mengatakan, Udah, udah, sudah selamat lo sekarang. Sayup-sayup, saya mendengar suara ajan. Ajan subuh dari kejauhan. Begitu saya lihat ke belakang, perkampungan yang rame tadi tidak ada orang sama sekali. Ternyata setelah saya melihat sekeliling saya, berada di lembah jurang. Kira-kira dalamnya 50 meter. Saya teriak-teriak memanggil kedua teman saya, si Andri dan Kamal. Tapi tidak ada jawaban. Akhirnya, saya teringat, ada peluit yang dikalungkan di leher. Saya tiup peluit sekencang-kencangnya. Tak lama kemudian, ada suara dari Kamal dan Andri. Akhirnya, mereka berdua turun dan menolong kami. Sampailah kita di tenda. Dion, kita masukkan dalam tenda dan diberi minum hangat oleh Andri. Dion tertidur pulas. Saya tidak bisa berkata apa-apa karena badan saya capek sekali. Makanpun, saya tidak berselera. Yang ada hanya ingin minum dan ngerokok saja. Kita beristirahat beberapa jam. Tidak lama kemudian, kita terbangun karena si Dion teriak-teriak. Tapi bukan keserupan. Tapi, tidak ada suaranya. Alias gagu. Kamal dan Andri bingung melihat perubahan pada Dion. Tiba-tiba gagu. Akhirnya, kita turun setelah memberikan semua peralatan. Di tengah-tengah perjalanan turun, kita bertemu pendaki. Pendaki tersebut mengatakan, Mas, Mas kemarin yang terakhir turun ya? Saya jawab, Iya. Dicariin Mas Gato. Kok gak nyampe-nyampe? Saya bilang aja, nyasar. Dan, bermalam lagi di hutan. Singkat cerita, saya sampai di base camp kira-kira jam 9-10 pagi. Bah Marijan melihat keadaan si Dion langsung tertunduk lemas. Dia menanyakan, kenapa bisa begini? Saya cerita dari awal sampai akhir. Apa yang kita alami di hutan patuk alap-alap tersebut. Sementara itu, Dion makan dengan lahapnya di base camp. Tiba-tiba, dia berteriak ketika melihat rombongan. Ketika melihat rombongan anak-anak kecil pada main ketapel, Dion nunjuk-nunjuk dengan muka ekspresi ketakutan dan tangan menggigil. Padahal cuaca menjelang siang. Tapi bukannya hipotermia maupun kerasukan. Dion hanya bisa menyebutkan nama kita saja. Yang lainnya, tidak ada suaranya alias gagu. Akhirnya, kita memutuskan pulang ke Jakarta hari itu juga. Di hari Jumat, kita naik kereta api, tiba di Jakarta dan pulang ke rumah masing-masing dengan selamat. Gak selang berapa hari, kita dipanggil oleh orang tua Dion. Kenapa Dion tidak bisa berbicara? Saya ceritakan kejadian selama di pendakian gunung tersebut. Mulai dari awal sampai akhir, orang tuanya tidak percaya. Akhirnya, saya dan teman-teman pulang ke rumah. Lama tidak terdengar kabar si Dion, sampai akhirnya saya mendengar bahwa Dion dirawat di rumah sakit jiwa karena orang tuanya. Menyangka, anaknya jadi gila dan sering teriak-teriak di malam hari. Saya dan teman-teman mendatangi rumah sakit jiwa tersebut dan menemui Dion. Ada yang aneh. Ketika si Dion buka bajunya minta digarukin punggungnya yang gatal. Saya melihat punggungnya penuh dengan baretan kayak seperti cakar dan beset-beset saya ngobrol-ngobrol dengan familinya Dion. Ternyata, selama ini keluarga si Dion telah berobat ke beberapa orang-orang pintar dan Dion tak kunjung sembuh dari penyakit gagonya. Sampai akhirnya dirawat di rumah sakit jiwa di Jakarta. Akhirnya, saya menemukan akal bagaimana caranya bisa menghubungi Mas Gatot yang waktu itu pernah mengobati si Dion pas dia kerasukan. Nah, kebetulan saya dapat nomor teleponnya Mas Gatot dan saya menceritakan bekas cambukan di punggungnya Dion itu. Mas Gatot mengatakan tidak bisa menjawab sekarang mungkin besok atau lusa. Akhirnya, Mas Gatot menelpon saya lagi dan mengatakan kalau bisa tiap minggu sekali atau dua minggu sekali adakan selamatan di rumahnya Dion undang anak-anak yatim sampai 40 orang. Setelah pengajian Mas Gatot mengatakan saya harus mengecek punggungnya. Dion kalau di punggungnya hilang satu persatu mudah-mudahan Dion bisa normal seperti silia kala. Proses kesembuhan Dion hampir setengah tahun lamanya. Selama proses penyembuhan itu Dion juga dibantu oleh omnya dengan metode pengobaptan air kelapa muda. Singkat cerita, setelah bekas-bekas sambukan di punggungnya menghilang, Dion sudah bisa bicara normal kembali. Dan saya dan teman-teman datang mengunjungi Dion ke rumahnya dan ngobrol-ngobrol Dion serta orang tuanya. Akhirnya orang tuanya berterima kasih kepada kita-kita yang telah menolong anaknya dan meminta maaf kepada kita karena tidak mengajarkan anaknya tentang etika dan tata kerama. Karena dibalik kesuksesan karirnya tapi gagal mendidik anak tentang sopan santun. Singkat cerita, Dion mengucapkan terima kasih kepada saya, Kamal, dan Andri. Saya ajak Dion bercanda dengan mengatakan, lo masih mau naik gunung lagi dengan kita-kita gak? Dion mengatakan, masih mau naik gunung dengan kita-kita kecuali satu gunung yang dia tidak mau mendaki yaitu gunung Merapi. Saya, Kamal, dan Andri bengong sejenak dan akhirnya kita ketawa bareng. Ya, sudah lah, gak usah dibahas lagi tentang gunung itu. Mari, kita makan-makan dulu. Kebetulan, gue lapar banget nih. Sekian, wassalam. Oh iya, soal Dion, kata Om Heru. Dion sekarang masih hidup dan dia tinggal di Kanada bersama anak dan istrinya. Semenjak kejadian itu, Dion berubah drastis dan tidak sombong lagi. Dia buang peralatan berburunya juga. Dan dia juga sering menceritakan kisah ini kepada anak dan istrinya. Bahwa di Indonesia ada sesuatu hal yang tidak bisa dijelaskan dengan nalar. Terima kasih Om Heru. Terima kasih telah menonton.